Yang tadi Bapak bilang itu di atas beton Belanda, itu emang beton Belanda apa gimana Pak? Iya, beton Belanda. Bawah ini bekas pasar itu dulu. Terima kasih. Saya lagi coba mau lihat rumah tua yang ada di daerah tanah tinggi, namun pihak pemilik rumah itu tidak bisa kasih buka pintunya, tidak tahu dengan alasan apa. Tapi warga setempat mengarahkan saya ke sebuah bangunan yang katanya itu beton Belanda. Nah, saya penasaran nih, coba kita lihat yang dimaksud sama warga sekitar yang katanya beton Belanda. Ada kemungkinan kalau dibilang atap beton Belanda bisa jadi mirip atau sama dengan atap beton pasar petunjuk encrek yang ada di Jakarta. Kita lihat aja ya, biar nggak penasaran ya. Yuk, kita ke depan tuh lokasinya. Kali ini saya lagi ada di daerah Batu Ceper, tanah tinggi Tanggerang. Saya diarahin sama salah seorang warga, katanya ada atap beton Belanda di dalam sebuah gang. Saya penasaran, coba saya samperin dan saya telusurin. Ternyata kalau dilihat dari struktur bangunan, memang mirip dengan bangunan atap dari pasar petunjuk encrek yang dibangun pada tahun 1927. Atap beton Belanda yang dimaksud ini di daerah Batu Ceper juga ada kemungkinan dibangun pada tahun yang sama, sekitar tahun 1920-an. Nah, habis kita lihat atapnya tadi, kayaknya sih emang kita nggak bisa naik ya ke atas ya. Kita lihat situasi yang di bawah atap. Apabila dilihat dari bawah atap beton ini memang mirip juga dengan bawah daripada atap beton pasar petunjuk encrek. Cuma bedanya atap pasar petunjuk encrek itu banyak ruang-ruang kosong. Kalau atap beton yang ini nih, yang dibatu Ceper semuanya full, nggak ada ruang-ruang kosong. Sepertinya fungsinya juga mungkin sama. Saat dibangun, saat direvitalisasi, menjadi pasar modern dengan atap beton agar lebih awet. Mungkin dulunya adalah sebuah pasar, tapi karena ada beberapa pasar yang memang harus direvitalisasi menjadi pasar modern, dibangunlah pasar-pasar lama yang sedikit kotor menjadi pasar yang modern dan yang lebih bersih. Seperti bangunan yang bisa kita lihat sekarang ini. Tapi itu semua cerita lama. Sekarang udah jadi bagian dari parkiran-parkiran mobil ataupun sebuah lorong di gang-gang sempit di kawasan Tanggerang. Nanti kita coba cari, kita tanya nih warga sekitar yang ngarahin saya buat ngeliat beton Belanda katanya nih. Coba kita tanya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ditanya nih. Pak, siapa namanya Pak? Bapak Asin. Bapak Asin. Bapak, warga sini deh ya? Ya, asli. Yang tadi Bapak bilang itu di atas beton Belanda itu emang beton Belanda apa gimana ya Pak? Iya, beton Belanda. Bawanya bekas pasar itu dulu. Jadi emang orang sini bilang itu beton Belanda ya Pak ya? Ada istilah lain nggak selain itu? Nggak ada. Setahu Bapak kira-kira berapa tahun itu? Wah, saya lahir aja itu udah ada. Oh, Bapak lahir udah ada? Saya lahir di sini. Itu udah ada. Jadi mungkin lamanya sama kali ya sama rumah ini? Iya, mungkin sama rumah ini sama. Berarti itu udah nggak digunain dan cuma buat parkiran mobil doang itu aja? Iya, yang punya rumah depan itu aja. Oh, yang punya rumah depannya. Itu tadinya kan bawahnya ada kotak-kotak warung apa itu. Dibuat warung. Sekarang udah nggak? Udah nggak. Tangerang Tempo dulu Bukan itu namanya Dibuat warung. Tak seindah sekarang Tangerang dulu dan sekarang Sungguh jauh berbeda Tangerang dulu dan sekarang